Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Sabar Guningan, sekarang saya lagi ada di susu wedang jahe, singkong dan pisang keju ya tepatnya di depan SMP Kadu Gede tuh ya, itu SMP nya kan, itu pom bensin kadu gede nah, persis di depan SMP Kadu Gede itu ada singkong keju, susu wedang jahe nah, pisang ya kan, ada pisang keju, ada singkong keju, ada wedang jahe pokoknya kumpit lah disini dan kita bisa lihat, ini gerobaknya dan kita bisa santai juga disini nih duduk ya Wirujeng Sumping di Pondok Jahe, Sahati sayogi, susu wedang jahe, singkong keju, pisang keju, tuh ada dan ini ada daftar harganya nah, terus disana juga ada ya oke kita lagi nunggu dulu singkong keju nya jadi, kalau kawan-kawan yang kedinginan di rumah ya kan butuh kehenapan, butuh tubuhnya supaya seger lagi, minum jahe ya kan ya iya ini saya bersama Bapak... Bapak Ehon Bapak Ehon iya Bapak Ehon iya jadi Bapak Ehon sedang... goreng singkong goreng singkong, persiapan goreng singkong jadi saya pesen pisa si okeju satu sama wedang jahe ya oke kita lihat, digoreng dulu mantep, semangnya jadi memang kawan-kawan, kalau di musim penghujan kayak gini tuh ya cocoknya itu memang wedang jahe sama yang anget-anget lah wedang jahe itu bikin tubuh itu pit banget kalau ada yang nanya di mana ini di depan SMP kadu gede jadi sebelum pom kadu gede ya pom bensin kadu gede ada di sini sebelah kanan kalau ada lah kuningan itu susu wedang jahe di sini pokoknya tuh wedang iya nah pemirsa jadi kita bisa lihat ya singkongnya lagi digoreng dulu tuh singkong keju dan ini pisang kejunya juga siap pokoknya di sini harganya murah ya pak murah murah meriah lah murah meriah murah meriah wedang jahe nya juga murah meriah bermanfaat ya pak perhasiat ya pak perhasiat murah meriah tersesek murah meriah kita bisa lihat sebabanya lagi goreng singkong dan di sini itu ada 2 buleng ya ini buleng jahe nya terus ada susu kental manis wadah-wadah Pak kalau ininya rasanya ada coklat ya Pak ada coklat, ada keju manis ada pedas manis ada barbecue ya singkong kalau bisa semua 2 rasa keju manis sama coklat manis waduh yang manis-manis ya Pak mantap keju manis dan coklat manis ya bagi kawan-kawan yang sedang melintas di jalur kadu gede menuju kota kuningan atau mau ke Cikijing bisa mampir disini nih di Pondok Jahe Sahati Sayogi mantap sedia kalau Sayogi Sayogi ya Pak Sayogi kan bagus tapi udah lama apa disini Pak udah 3 tahun 3 tahun ya Pak disini 3 tahun dan di masa pandemi ini gimana Pak ada dampaknya ya Pak ya ya ada 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 pengaruhnya ya Pak ya ada ada daya beli masyarakat kurang kurang ya Pak cuaca juga ya Pak ya cuaca sekarang kan hujan jadi ya agak gitu itu tuh kawan-kawan ini singkong saya udah mulai mengembang ya ya ini tinggal dibumbui dikasih teju, susu, dan mantap pasti oke kawan-kawan ini ya ini yang jagoannya nih jahe tanpa susu jahe tanpa susu ya saya kalau pakai susu agak kurang suka jadi original jahenya aja lebih original lebih asli rasanya karena memang jahenya jahe merah jahe merah ya kan oke jahe merah ternyata ya jadi lebih kerasa angetnya ya kan angetnya pedesnya pedesnya asli kawan ini pesanan saya kita bisa lihat keju dikasih susu dulu ya iya susu baru keju baru keju begitu jadi udah kebayang banget pasti enak banget anget-anget sama wedang jahe singkong kejunya mantap sambil nonton main bola nih cocoknya nih oh iya iya sip oke kawan-kawan akhirnya saya udah pesen dan saya mau pulang kita akan langsung cicipu di rumah nanti cicipu keju dan wedang jahe dari warung ini depan kadu gede ya SMP kadu gede dan kita akan kuliner lagi kita akan keliling lagi ada pak kuliner yang ada di kuningan jangan kemarin-kemarin jangan lupa subscribe dan terima kasih pak iya sama-sama itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.